. Lionel Messi, kembali memperlihatkan kualitasnya ketika Paris Saint-Germain berhadapan dengan Nantes, pertandingan ini sebenarnya hampir membuat Paris Saint-Germain kesulitan untuk mendapatkan kemenangan. Ketika itu, secara mengejutkan Nantes sukses membuat Paris Saint-Germain berada dalam drama skor imbang 2-2, namun untungnya Messi dan Mbappé mempertunjukkan kolaborasi yang sangat bagus. Di laga ini, Messi mencetak 1 gol dan Mbappé juga mencetak 1 gol, namun kolaborasi Messi dan Mbappé sangat membantu 2 gol tambahan Paris Saint-Germain yang dicetak oleh Danilo dan Mbappé. Tetapi, ada momen unik terjadi ketika gol yang dicetak oleh Mbappé pada menit akhir laga. Pada saat itu, Mbappé yang ada di dalam kotak penalti mencoba untuk melakukan percobaan memberikan tekanan. Akan tetapi, Mbappé ada dalam penjagaan pemain belakang Nantes. Di sini ada opsi di mana Mbappé bisa saja memberi umpan kepada Messi yang berada dalam ruang kosong. Tetapi, Messi malah membiarkan Mbappé untuk mencetak gol. Dia yakin jika pemain asal Perancis itu bisa menuntaskan kesempatan tersebut. Terlihat, Messi tidak meminta bola kepada Mbappé, walaupun dia bisa saja lebih mudah untuk melakukan tembakan. Andai saja saat itu Messi mencetak gol keduanya pada laga tersebut, maka gol Messi akan berjumlah 800 gol. Namun, walaupun demikian Messi membiarkan Mbappé untuk mendapatkan gol ke 201 di Paris Saint-Germain. Alhasil, setelah pertandingan pun Mbappé mendapatkan penghargaan dari Paris Saint-Germain atas kontribusi yang dia berikan. Tetapi di sisi lain, sekarang ini Messi sudah mendapatkan 13 gol di Paris Saint-Germain, dan berpotensi untuk terus bertambah seiring dengan masih tersisanya kompetisi musim ini. Messi juga masih bisa mendapatkan gol lainnya dari kompetisi Liga Champions, namun tugas berat harus dihadapi Messi sebab mereka melawan Bayern Munich. Liga pertama lalu, Messi gagal mengalahkan Bayern Munich setelah dikandaskan dengan skor tipis 1-0, di Liga kedua nanti, mereka akan bermain di kandang Bayern yang dipastikan akan lebih sulit lagi untuk melakukan comeback. Namun uniknya, ketika tidak ada Neymar justru duet Messi dan Mbappé malah semakin nyetel dan ini membuktikan bahwa Paris Saint-Germain lebih cocok dengan skema duet Messi dan Mbappé.